Pondok Pesantan Al-Akhiria Pertujuh dari Sayyid Zainal Abidin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Cendana Desa Kuanyar Setelah wafatnya Sayyid Kholik, kepengasuhan Pondok Pesantan Al-Akhiria digantikan oleh Sayyid K.H. Hamad, K.H. Murrah dan K.H. Anum Ya'qub Generasi ketiga adalah K.H. Besyiron Generasi keempat adalah K.H. Mawardi Sistem pengajaran awal kepengasuhan beliau masih dilaksanakan dengan sistem sorogan Dan tanpa adanya kurikulum yang baku Sehingga pada perjalanan kepengasuhan beliau Mulai berusaha meningkatkan pendidikan di Pondok Pesantan Al-Akhiria Dengan mengadakan perombakan serta pembaharuan pada sistem pendidikan Beliaulah yang mempelopori pendirian pendidikan formal Madrasah Dinia Pada awal setelah wafatnya beliau Kepengasuhan Pondok Pesantan Al-Akhiria Dilanjutkan oleh semua generasinya Di antaranya K.H. Rahbini Mawardi K.H. Muhammad Ali Mawardi Dan K.H. Aminullah Mawardi Pada masa ini Pendidikan di Pondok Pesantan Al-Akhiria Mengalami pengembangan Dan untuk menyebarluaskan pendidikan Islam K.H. Rahbini Yang merupakan putra pertama K.H. Mawardi Hijroh Dan mendirikan Pondok Pesantren Al-Murroh Sahal Yang sekarang diganti nama dengan Pondok Pesantren Al-Fatwal Munasihah Yang sudah memasuki generasi kedua Yang diasuh oleh K.H. Muqtadir Rahbini Pada tahun 1980 Pondok Pesantren Al-Akhiria Di bawah kepengasuhan K.H. Muhammad Ali Mawardi Dan K.H. Muhammad Aminullah Beliau mendirikan pendidikan formal Berupa Madrasah Taksanawiyah Yang dikelola oleh Raden Lutfi Beliau merupakan menantu Dari K.H. Muhammad Ali Mawardi Dan kemudian dilanjutkan Pendirian Madrasah Aliyah Pada tahun 2004 Pada tahun 2008 K.H. Aminullah Mawardi Yang merupakan bagian pengasuh Dari Pondok Pesantren Al-Akhiria Hijroh Dan mendirikan Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al-Akhiria Hingga saat ini Diasuh oleh K.H. Muhammad Ali Mawardi Yang lebih dikenal dengan julukan K.H. Muhammad Seiring dengan bertambahnya santri Di Pondok Pesantren Al-Akhiria K.H. Muhammad Ali Mawardi Memperbaiki dan menambah sarana Dan prasarana Di antaranya Pembangunan Asramah Putri Pada tahun 2003 Asramah Pondok Putra Pada tahun 2008 Dan Musallah Pesantren Pada tahun 2011 Pada tahun 2015 Madrasah Diniyah Di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Akhiria Mengalami perubahan kurikulum Dari semua Madrasah Ibtida'iyah Dan Sanawiyah Yang sekarang menjadi Madrasah Diniyah Tingkat Iqdat Madrasah Diniyah Tingkat Ula Madrasah Diniyah Tingkat Ustor Pada tahun 2016 K.H. Ali Mawardi Melalui acara Musawarah Hubra Yang dihadiri Seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Akhiria Meresmikan program baru Di antaranya Akselerasi Baca Kitab Uning Takhirul Kutubul Amdimah Dan Iqlan Kitab Pada tahun 2017 Pondok Pesantren Al-Akhiria Mengadakan acara Punjuk kreansi Baca Kitab Dan acara Iqlan Al-Fiyah Yang pertama Sebagai Punjuk syukur Telaksananya Program baru Di Pondok Pesantren Al-Akhiria Pondok Pesantren Al-Akhiria